Istri Kapolres dituding selingkuh di hotel, mengaku diberi minum kasat lantas. Kasus perselingkuhan istri Kapolres Bau-Bau AKBP Erwin Pratomo dengan kasat lantas yang juga bawahan suaminya, Ibtu Jajat Sudrajat, sempat menghebohkan publik, terutama di Sulawesi Tenggara. Kini sang istri mantan Kapolres Bau-Bau bernama Tari Bukasuara membeberkan fakta dibalik isu dirinya disebut selingkuh dengan kasat lantas Bau-Bau, Ibtu Jajat Sudrajat. Tari, istri mantan Kapolres Bau-Bau AKBP Erwin Pratomo, akhirnya muncul dan membeberkan duduk persoalan yang menyeret jabatan suami dan juga kasat lantas bawahan suaminya. Sebelumnya, Tari dikabarkan selingkuh dengan mantan kasat lantas Polres Bau-Bau, Ibtu Jajat Sudrajat. Istri Erwin tersebut kemudian meluruskan fakta yang terjadi hingga disebut selingkuh. Tari menceritakan peristiwa sebenarnya yang kemudian memicu isu perselingkuhan tersebut. Peristiwa itu terjadi di salah hotel berbintang di Kota Kendari pada minggu, tanggal 23 November tahun 2022, sekitar pukul 7 wita. Tari sedang menginap di hotel tersebut kala itu. Dia mengatakan, saat itu berencana memindahkan barang-barang dari rumah di Kota Kendari ke Kota Bau-Bau. Tari kemudian berusaha meminta bantuan kepada pihak hotel untuk mendapatkan air minum. Namun ternyata lama diantar, sehingga Tari harus keluar hotel. Ibtu Jajat Sudrajat sempat menghubungi Tari yang masih terbaring lemas di kamar. Kemudian tak berselang lama, mantan kasat lantas Polres Bau-Bau tersebut datang membawakan air minum. Tetapi sekitar hampir satu jam, ternyata Ibtu Jajat Sudrajat masih berada di dalam kamar hotel. Seusai kejadian tersebut, Tari langsung menghubungi sang suaminya eks Kapolres Bau-Bau, AKBP Erwin Pratomo yang sedang berada di Bali untuk menjemput anak-anaknya. Mendengar masalah tersebut, Erwin Pratomo langsung tersinggung dan marah, lantas melaporkan kejadian tersebut ke Bitpro Pampolda Sultra. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!